Hai 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 para neti neti para besti besti yang budiman yang baik-baik hati Selamat datang kembali di channel kesayangan kali ya gimana kabarnya semoga sehat semuanya ya Oke para neti berapa yang ngumpul ya kali ini gue mau bahas seputar jurus Jurus apakah itu yang jelas bukan jurus mirosableng Karena disini kita bukan mau berantem-berantem Oke jadi disini gue mau bahas seputar jurus gunting nih ada yang tau gak sih Jadi mungkin ketika bersotak tanam itu kan gak cuma terpaku dalam satu jurus aja ya Masih banyak jurus-jurus yang lain ya dan mungkin masih banyak yang belum kalian coba Karena apa sebenarnya ya kayak gitu tuh untuk menghindari dari yang namanya rasa bosan ya Jadi makanya kita perlu juga ya untuk bereksplorasi Tapi dimulai dengan yang mudah-mudah aja ya jangan yang terlalu ekstrim Jadi cari yang agak gampang dan juga bikin nyaman juga Nah untuk kalian yang males-males nih ya bisa menggunakan jurus yang satu ini ya Jadi dia ini semacam kayak dari samping gitu lah istilahnya Kebanyakan ya kalau kaum betina itu misalkan diajak berkocok tanam itu agak males-malesan gitu kan ya Sambil tidur sambil merem atau gimana gitu ya Tapi kalian tetep kok tetep bisa melakukan aktivitas itu Nah jadi tinggal menyuruh aja tuh pasangan kalian untuk tidurnya tuh dalam keadaan miring Nah setelah itu tinggal angkat aja satu kakinya ke atas gitu ya Nah baru kamu tinggal ambil tempat yang nyamannya deh gimana Oh iya sebelum melakukan pastikan kamu dan pasangan dalam keadaan siap dulu nih Oke kalau misalkan dirasa letaknya udah pas ya udah nyaman Nah si jantannya ini tinggal mengukur-mukur ya Mengira-ngira aja maksudnya mencoba untuk mengepaskan si singkongnya itu masuk ke si meme Bisa dengan cara agak miring juga gitu ya Kalau lurus-lurus gitu kayaknya agak sulit Jadi biar gampang agak miring sedikit dan agak condong ke depan Setelah itu udah deh selesai Tinggal mulai aja memompak ya Tapi inget kalau awal-awal ya slow aja dulu ya Jangan terlalu baru-baru Terus jangan lupa ya selalu komunikasikan Maksudnya nyaman atau tidak gitu loh Barangkali kurang nyaman atau gimana gitu kan Jadi kalau misalkan kitanya selalu berkomunikasi kan tau ya Kurang apa nih kurang apa nih gitu Jadi intinya biar sama-sama enak Biar sama-sama nyaman gitu loh Selain itu kamu juga bisa dengan sambil memainkan ya Menelusuri area sini ya buah dada Kalau misalkan sambil kis-kisan gitu kan agak sulit ya Jadi udahlah cari yang deket-deket aja yang memang bisa untuk disimulasi Baiklah selamat mencoba untuk kalian Terima kasih sekian dulu video dari saya Thank you yang udah nonton Jangan lupa like, share, komen, dan juga di subscribe Kurang lebihnya saya mohon maaf ya